Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat sambal terasi mentah yang enak dimakan sama terong goreng, ayam goreng, atau ikan goreng, atau tempe tahu goreng dimakan sama ikan asin pun enak yuk langsung aja kita buat ini aku gunakan 2 siung bawang merah mentah lalu 3 biji cabai rawit mentah kalau suka pedis cabai rawitnya bisa dikasih lebih banyak 4 biji cabai merah keritik dipotong-potong dulu supaya nanti lebih mudah untuk dihalus kalau sambal menurut aku paling enak ya diulek kalau di blender rasanya kayak kurang gimana gitu setengah sendok teh terasi sangrai kalau nggak ada bisa diganti terasi bakar 1.4 sendok teh garam, 1.4 sendok teh micin kalau nggak suka micin boleh di skip kalau suka gula boleh ditambah gula lalu sambalnya ini diulek hingga halus atau mungkin mau agak kasar juga boleh tapi aku maunya sambalnya ini halus nah ini sambalnya udah halus selanjutnya tambahkan 1 buah tomat merah diiris dulu supaya lebih mudah untuk dihaluskan kalau suka boleh ditambah tomat hijau tapi aku nggak suka tomat hijau karena kalau tomat hijau mentah itu ada rasanya getir-getir tapi kalau tomat merah walaupun mentah masih ada rasa asem, manis, dan gurih lalu diulek hingga tomatnya halus untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru di B channel masa ini ada berbagai macam masakan harian masakan yang enak-enak kalian boleh kunjungi video yang lainnya nah ini tomatnya sudah halus sambal terasi mentah sudah jadi selanjutnya sambalnya ini disisihkan ke samping supaya yang sampingnya bisa dibuat naruk lengkapnya ini tadi aku punya terong goreng dan ayam goreng selain terong goreng dan ayam goreng sambal terasi mentah ini bisa dimakan sama tempe goreng, tahu goreng, ikan goreng, ataupun ikan asin sambal terasi mentah sudah siap untuk dinikmati mari makan kalau makan sama sambal seperti ini paling enak makan sama tangan langsung kalau pakai sendok rasanya kurang mantap sambalnya enak, seger, pedesnya, asinya, gurihnya pas menurut aku tapi untuk yang suka pedes ini memang kurang pedes sebaiknya kalau suka pedes cabai merah keritingnya diganti cabai rawit semua supaya rasanya lebih pedes karena aku nggak suka pedes jadi sambalnya ini aku kasih lebih banyak cabai merah keritingnya daripada cabai rawit dan bila suka sambalnya ini terasa lebih asem bisa ditambah jeruk nipis ataupun jeruk limau kalau aku sukanya sambalnya seperti ini nggak kerasa asem jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya sambal mentah seperti ini lebih seger, lebih fresh, dan lebih enak untuk resep lebih lengkap dan jelasnya kunjungi di kolom deskripsi terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum sampai berjumpa kembali di video berikutnya